Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah, Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalahu wa ba'dah Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di belakang saya Ini ada air Kita tahu Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman di dalam Al-Quran Dan aku menjadikan segala sesuatu hidup ini dengan air Air memiliki kemanfaatan yang begitu besar bagi kita semua Air memiliki sifat yang kita semua tahu Bahwa sifat air itu adalah mengalir Kita selaku hamba Allah subhanahu wa ta'ala Seharusnya bisa mencontoh dari filosofi air ini Air diciptakan oleh Allah Bisa memberi kemanfaatan kepada sesama Begitu pun juga kita Selaku hamba yang disetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Juga harus bisa bermanfaat kepada sesama Air memiliki sifat yang mengalir Begitu juga kita Sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala Harus bisa mengalir dengan ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan yang telah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Air memiliki sisi-sisi kehidupan Hamba Allah juga demikian Memiliki sisi-sisi kehidupan Yang tentunya sisi-sisi kehidupan ini Bukan tanpa arti Sisi-sisi kehidupan seorang hamba Ini penuh dengan arti Tadi yang telah kami sampaikan Bahwa sisi-sisi kehidupan hamba manusia yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ini harusnya bisa memberi kemanfaatan kepada orang lain Tidak hanya itu Sisi-sisi kehidupan hamba manusia Yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Harus memiliki target Harus memiliki sasaran Dan harus memiliki tujuan Yang tidak lain Target, tujuan, dan sasaran Dari diciptakannya seorang hamba ini Tidak lain dan tidak bukan Adalah untuk menghamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala Penghambaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Inilah yang merupakan target dan sasaran bagi kehidupan kita Kita menghamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala Untuk melandasi segala amal ibadah kita Kita menghamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai akar bagi setiap amal yang kita lakukan Oleh karena itu Tidak baik Jika ketika kita beribadah Lalu kemudian kita Melupakan sisi-sisi penghambaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tidak baik Jika kemudian kita menyembah Allah subhanahu wa ta'ala Kita berpuasa Kita melakukan zakat Kita melakukan sedekah Akan tetapi kita lupa akan jati diri kita sebagai seorang hamba Artinya apa? Setiap amal ibadah yang harus kita lakukan Ini harus dilandasi dengan rasa obudiah Rasa penghambaan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jika ini bisa mendominasi perasaan kita Bahwa kita ini adalah seorang hamba Maka tentunya kita tidak akan berani Melawan dan menentang aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana air yang ada di belakang saya ini Air ditaruh dimanapun dia akan mengalir Menyesuaikan diri dengan tempat yang Air itu berada di dalamnya Begitu juga kita Selaku seorang hamba Diperintah oleh Allah dengan perintah apapun Maka kita harus bisa mengalir Jika Allah memerintahkan kita Untuk melakukan amal-amal yang bermanfaat Maka kita harus berani melakukan Jika Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan dan membebani kita Untuk melakukan puasa Kita mengalir saja Lakukanlah puasa itu Jika Allah memerintahkan kita Untuk melaksanakan sholat lima waktu Maka kita mengalir saja Lakukanlah sholat lima waktu itu Kenapa bisa mengalir Karena kita memiliki rasa penghambaan diri Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi penghambaan diri manusia Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Inilah yang nantinya akan menjadi landasan Yang nantinya akan menjadi dasar Bagi setiap amal-amal yang dilakukan oleh manusia Jika amal itu didasari dengan rasa penghambaan diri Kepada Allah Maka amal akan menjadi berkualitas Akan tetapi Jika amal itu tidak didasari dengan rasa menghambal kepada Allah Maka amal itu tidak akan pernah berkualitas Itu yang bisa kami sampaikan Semoga bermanfaat adanya Kurang lebihnya mohon maaf Al-afu minkum Wa akhiru ta'wana Anilhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih